Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menerima audiensi PJ Bupati Rotendau Odermak Sombu di Ruang Rapat Mentan Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta pada selasa 16 Juli 2024. PJ Bupati Rotendau Odermak Sombu mengatakan bahwa potensi pertanian di Rotendau terus mengalami peningkatan dan ia merasa senang karena dengan potensi yang dimiliki langsung disupport oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan memberikan bantuan Al-Sintan. Kami diterima dengan baik dan kemudian sudah langsung disanggupi untuk memberikan bantuan 50 pompa air dan kemudian ditambah dengan 20 traktor. Kami akan membuka lahan baru, Bapak Mentan suruh menyiapkan kurang lebih 20 ribu hektare. Ya, kami akan bekerja keras untuk hal ini. Odermak Sombu mengatakan siap mendukung dan mengawal program Kementerian Pertanian dalam menyiapkan pangan. Komunitas kami memang, kami termasuk daerah salah satu lumbung beras di Indonesia Tenggara Timur juga. Ya, juga bisa memberikan, karena kami produksi beras yang besar, sehingga kami juga sering mengirim beras ke daerah lain termasuk Kota Kupang. Ya, dan daerah daratan timur yang lain. Nah, potensi-potensi beras, selain beras ada kacang-kacangan, dan kemudian juga kami tadi sudah menjelaskan kepada ini, ada potensi peternakan kami yang luar biasa, yang seringkali kami kirim antar pulau ke luar daerah. Hanya mungkin sistem, ya, mungkin peternakan secara profesional itu yang perlu kami kembangkan dengan membuat range dan lain-lain, itu yang penting. Odermak Sombu mengatakan siap mendukung dan mengawal program Kementerian Pertanian dalam menyiapkan pangan. Odermak Sombu juga mengatakan untuk komoditas beras di Rotendau masih surplus kurang lebih 50 ribu ton setiap tahun, yang juga dikirim ke daerah-daerah lainnya. Oh ya, kami sedangkan segera tindak lanjuti. Ya, kami nanti akan pulang dan kemudian merapatkan ini bersama dengan semua OPD terkait untuk menyiapkan hal ini. Sebelum Bapak Menteri ada niat juga untuk mau berkunjung ke sana setelah kami bergerak nanti, ya. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Elsa Lubis Tim TV Tadi mengabarkan.